Intro Arden Rasti percaya diri memberikan kesaksianya di pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan membeberkan beberapa bukti yang cukup kuat namun ternyata pihak Eza tidak kalah percaya dirinya dalam persidangan hari ini pihak terdakwa mengajukan sebuah bukti yang cukup otentik Rasti pernah mengatakan bahwa ia mendapat penganiannya Andri Eza pada tanggal 10 Juli sedangkan bukti yang dipegang pihak Eza adalah pada tanggal 10 Juli Rasti sedang pergi ke Makassar untuk menyelesaikan pekerjaannya sebelumnya kan Rasti bilang dari tanggal 10 sampai 17 dia tidak kemana-mana dalam persidangan kemarin kaget kita hadirkan bukti tanggal 14 dia ternyata sidang pada acara lain kini kita hadirkan lagi bukti yang menyusul bahwa tanggal 10 acara tanggal 11 dia ke Makassar dia sendiri saya rasa lupa karena kalau orang bohong kan banyak lupanya kan nah itu jadi ini dia lupa ada kejadian ini gitu loh Eza dan kuasa hukumnya begitu yakin bahwa setiap orang yang berbohong pasti akan kena batunya sendiri mereka pun tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melaporkan mereka pun tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melaporkan balik Rasti karena telah memberikan keterangan dan kesaksian palsu banyak sekali keterangan palsu kesaksian palsu dari pihak Rasti terutama Rasti dan saya perlu ingatkan ini semua sudah kami rekam sudah kami dokumentasi tinggal tunggu waktunya saja bahwa itu akan kita laporan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati